Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kehidupan hewan di alam liar. Ini adalah kuda. Kuda liar biasanya hidup dalam kelompok kecil yang disebut kawanan. Mereka merumput di padang rumput dan menggembalakannya sebagai cara mencari makan. Kuda-kuda liar juga mengandalkan kecepatan dan ketahanan untuk melarikan diri dari predator. Ini adalah bintang laut. Bintang laut hidup di dasar laut, terutama di perairan yang dangkal. Mereka bergerak dengan sistem hidrolik yang unik, menggunakan ratusan kaki tabung kecil yang disebut tube feed. Bintang laut juga sering memangsa moluska dan invertebrata laut lainnya. Ini adalah buaya. Buaya hidup di perairan tawar dan air asin, sering berjemur di tepi sungai atau rawa. Mereka adalah pemangsa yang efisien, menunggu mangsa mendekat sebelum menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Ini adalah paus. Paus hidup di laut dalam dan menjalani perjalanan migrasi panjang untuk mencari makanan dan beranak. Mereka memakan kril, ikan kecil, dan invertebrata laut lainnya dengan menyaring melalui gigi raksasa mereka. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba biasanya hidup di lautan dan memiliki kelompok sosial yang kompleks. Mereka adalah pemangsa yang lincah dan cerdas, sering bermain dan berkomunikasi dalam kelompoknya. Ini adalah bebek. Bebek liar sering bermigrasi dan menghabiskan sebagian besar waktunya di perairan yang dangkal. Mereka mencari makan di air, mencari tumbuhan air dan hewan kecil. Ini adalah panda. Panda hidup di hutan bambu di Cina dan merupakan hewan herbivora. Mereka mencari makanan di hutan, terutama mengejar daun bambu, serta kadang-kadang memakan buah dan serangga. Ini adalah kelomang atau umang-umang. Kelomang hidup di wilayah pasang surut di pantai dan perairan dangkal. Mereka mencari makanan di dasar laut, seperti sisa-sisa organisme mati dan invertebrata kecil. Ini adalah ikan salmon. Ikan salmon lahir di sungai, bermigrasi ke laut untuk tumbuh dan berkembang, lalu kembali ke sungai asal untuk bertelur. Mereka melakukan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan dalam rangkaian hidup mereka. Ini adalah jerapa. Jerapa hidup di padang rumput Afrika dan mengonsumsi dedaunan di pohon-pohon tinggi. Mereka memiliki leher panjang yang membantu mereka mencapai daun-daun di atas pohon. Ini adalah kuda laut. Kuda laut hidup di perairan laut dangkal, sering bersembunyi di rumputan laut. Mereka memiliki bentuk tubuh yang unik dan terkadang menyerupai bagian tanaman laut, memberi mereka perlindungan dari predator. Ini adalah hiu. Hiu hidup di lautan dan menjadi pemangsa yang efisien. Beberapa spesies hiu terus berenang untuk mendapatkan oksigen melalui insang, sementara yang lain dapat tetap diam untuk menghemat energi. Ini adalah ikan kakap. Ikan kakap hidup di perairan laut dangkal dan terumbu karang. Mereka adalah pemangsa yang tangguh dan mencari mangsa seperti ikan kecil dan krustasea. Ini adalah beruang. Beruang hidup di berbagai habitat, dari hutan hingga tundra. Mereka memiliki diet yang bervariasi, termasuk buah-buahan, tumbuhan, dan daging. Beruang juga memiliki siklus hibernasi di mana mereka tidur panjang saat musim dingin. Ini adalah ular viper. Ular viper hidup di berbagai habitat, termasuk hutan dan padang rumput. Mereka adalah pemangsa yang menggunakan racun untuk mematikan atau mencerna mangsa mereka. Ini adalah belalang. Belalang hidup di berbagai habitat, seringkali di padang rumput atau lahan pertanian. Mereka adalah herbivora dan mengonsumsi tumbuhan. Ini adalah singa laut. Singa laut hidup di perairan laut dan sering berkumpul di daratan yang berbatu. Mereka memangsa ikan dan invertebrata laut kecil, dan seringkali berjemur di pantai. Ini adalah kura-kura. Kura-kura hidup di berbagai habitat, baik di darat maupun di air. Mereka adalah hewan reptil yang lambat dan memiliki cangkang yang melindungi tubuh mereka. Ini adalah badak bercula. Badak bercula hidup di padang rumput dan hutan di Afrika dan Asia. Mereka memiliki kulit tebal dan cula yang kuat, yang digunakan untuk pertahanan dan mencari makan. Kehidupan hewan di alam liar sangat beragam dan dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka tinggal serta peran mereka dalam rantai makanan dan ekosistem. Terima kasih.